Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hijrah Yang kita saksikan ini adalah salah satu ibu-ibu relawan kegiatan Jum'at Mubarak Yang tengah membagikan kupon kepada para jamaah Yang akan melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Jami Al-Hijrah, Taman Risma Asri, Kota Bekasi Segera setelah sholat Jum'at selesai Para jamaah yang telah memperoleh kupon tersebut Akan bergegas untuk menukarkan dengan sebuah paket makan siang gratis Yang disiapkan oleh ibu-ibu taklim Masjid Al-Hijrah Karena jumlah jamaah yang mengikuti sholat Jum'at cukup banyak Sehingga memadati halaman Masjid Maka penukaran kupon dilakukan di tiga titik dengan cara mengantri Yaitu di samping kiri dan kanan Masjid Serta di depan Masjid Salah satu titik yang paling strategis dan paling banyak diserbu jamaah Adalah yang berada di depan Masjid Tepatnya di rumah yatim Al-Hijrah Tidak jarang jamaah, terutama anak-anak Harus berdesak-desakan dan berebut untuk mendapatkan giliran pertama Memperoleh paket makan yang disukainya Ada berbagai jenis paket makan siang yang disediakan ibu-ibu relawan Mulai dari nasi dengan sayur dan lauk Serta paket nasi ayam, roti dan sebagainya Sahabat Al-Hijrah Kegiatan bagi-bagi makan siang Bak da sholat Jum'at di Masjid Al-Hijrah tersebut Oleh para relawannya disebut sebagai Jum'at Mubarok Sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Jum'at Mubarok Ibu Hajah Martini Kegiatan yang sudah berlangsung sejak bulan Februari 2020 ini Rata-rata membagikan 350 paket makan siang per pekan Mengenai sejak kapan aktivitas Jum'at Mubarok dimulai Berikut penuturan Koordinator Jum'at Mubarok Ibu Hajah Martini kepada reporter Al-Hijrah TV Haris Doni Kristanto Para pepirsa, jadi kita sekarang berada di area Masjid Al-Hijrah Dimana di Masjid Al-Hijrah ini ada aktivitas Yaitu melakukan Jum'at Mubarok Dimana setiap hari Jum'at Ini para ibu-ibu yang ada di belakang kami ini Itu memberikan makanan Paket makanan secara gratis Dan saya tidak tahu jumlahnya berapa Maka itu kita sudah berada di samping saya Yaitu Ibu Hajah Martini Beliau ini selaku pelaksana Koordinator Selaku koordinator acara Jum'at Mubarok ini Nah Supaya kita lebih mengetahui Coba kita wawancara Ibu Hajah Martini ini Yaitu terkait dengan kegiatan Jum'at Mubarok ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bu Kami dari Al-Hijrah TV Ingin mengetahui aktivitas Ibu-ibu ini Di Al-Hijrah ini Terkait Jum'at Mubarok Yang kami dengar Di sekitaran Perumahan Wisma Asri Di area Bekasi ini Bahwa Ada Kegiatan Jum'at Mubarok ini Nah Pertanyaan saya adalah Sejak kapan Jum'at Mubarok ini diadakan Terima kasih Bapak Bapak Doni Alhamdulillah Jum'at Mubarok ini dimulai Awal Februari 2020 Dikatakan bahwa Kegiatan Jum'at Mubarok itu Dimaksudkan untuk Membantu pengurus DKM Dalam memakmurkan Masjid Al-Hijrah Serta untuk Memotivasi anak-anak Agar rajin Melaksanakan Sholat Jum'at Sebagai ketua DKM Tentu saya sangat menyokong Kegiatan Jum'at Mubarok Yang diinisiasi Dan diorganisasi Oleh ibu-ibu Taklim Masjid Al-Hijrah Kegiatan atau program ini Sungguh mulia Banyak hadis yang menerangkan Betapa banyak Keutamaan Dari amalan Membagi-bagikan Makanan Di hari Jum'at Rasulullah Misalnya pernah bersabda Sebaik-baik Sedekah Adalah Di hari Jum'at Dan Salah satu sedekah Terbaik Adalah Makanan Yang kedua Mengapa Secara pribadi Saya memberikan dukungan Penuh terhadap Jum'at Mubarok Ini adalah Kegiatan ini Sesuai Bahkan Membantu Pengurus DKM Halih Jirah Untuk membuat Masjid ini menjadi Lebih ma'amur Sebagai contoh Setelah program ini Dinuncurkan Kira-kira setahun Yang lalu Jumlah Jamaah Yang mengikuti Sholat Jum'at Di Masjid kami Selalu membutuhkan Banyak mereka Terpaksa Melaksanakan Sholat Di halaman Masjid Atau Di jalan-jalan Di sekitar Masjid kami Ini menunjukkan Bahwa Masjid kami Sebagian Mabur Dan salah satunya Ini adalah Kontribusi Dari kegiatan Jum'at Mubarok Para pemirsa Yang saya hormati Kami Relawan Jum'at Mubarok Mengharapkan Atau Menghimbau Partisipasinya Untuk Kegiatan ini Donasinya Berupa Makanan Atau Uang Atau Apa saja Bisa kami terima Kami harapkan Seluruh Umat Islam Dimanapun Berada Saya Menghimbau Sekali lagi Saya menghimbau Demi Kebaikan Kemakmuran Masjid Al-Hijrah Terima kasih Selamat menikmati